Saudara lebih jauh lah, jadi jangan memikir kayak asisten, mbak yang jatuhkan. Jadi ada faktor kecak-kecaknya gak sih setelah ini bapak mungkin orang terkenal? Jadi mungkin kalau banyak banget selain masalah agak banyak gitu kan, lagi sedikit stress gitu, terus tiba-tiba ada masalah ini, masalah itu, terus tiba-tiba aku udah sakit kan. Terus diganti, tiba-tiba sakit ini jadi kayak bertumpuk aja gitu. Tapi ya, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa buat aku. Ini mungkin bisa siap. Terakhir-terakhir banget. Ya mungkin karena masalah itu juga ya aku masih shock. Waktu itu sempet down banget dengan kejadian itu. Jadi pengaruh juga ya, karena musikis itu kan yang paling cepat keserang ya. Kalau kita musikisnya keganggu, down apa ya, penyakit gampang. Jadi rasa-rasaku tuh pengaku lagi down, jadi yang sinusitisnya mungkin udah ada lama, tapi gak terasa, jadi kerasa. Tapi ya udah sih, maksudnya prosesnya yang lagi udah selesai. Aku juga lagi menunggu tinggal ada satu reseller yang lumayan gak mau ngembalikan padahal tahu barang itu curian. Mungkin kalau sampai minggu depan tetap gak mau ngembalikan, ya mungkin aku akan menempuh jalur hukum lagi gitu. Karena bagaimanapun kan namanya barang curian dan orang yang mampil juga udah mau untuk mengembalikan uangnya ke kawaran-kawaran yang ini. Dengan tahap, beberapa tahap ya. Tapi kalau dia gak mau ya kan berarti tidak ada etiket baik. Kasar itu berapa? Sudah-sudah kan sempurna kutu sih, kan udah. Sudah nanya juga, kenapa aku kaya ngembalikan? Gak mau ngembalikan sih. Masalah berapa situ terlalu kerugian? Banyak lah. Berarti saat jalan setiap itu belum dilakuinya? Udah lewat lah, itu udah lama. Cuma kan aku emang, aku tuh kalau kasus-kasus itu, bukannya gak mau cerita ya. Bagi aku kayak, udah lah gak perlu dihubung. Maksudnya, udah lah yang penting diproses. Yang lebih penting buat aku kan yang penting kasusnya bisa balik gitu kan. Gimanapun caranya, ya aku tuh prosesnya udah berlangsung. Udah berlangsung. Udah berlangsungnya lalu depan atau apa? Iya, buat saudara lalu jauh lah. Jadi, jangan memikir kaya, apa? Asisten, apa? Banyak kerja atau kasian. Banyak banget di Youtube, uteng lah ya Allah. Kasian aku sama Ben Abis tau. Dia ngasih liat di Youtube, bener gitu. Ya wajar lah orang berusaha kan, berasubungi ya. Tapi, enggak lah. Bukan insya Allah orang-orang yang kerja lama sama aku. Kemudian, ya. Udah sekarang, gimana? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.